Ya, bukan cuma mereka, nyatanya banyak orang ngerasain hal yang sama. Jadi, kenapa kalau kita lihat gambar ini atau ini atau ini, kita jadi gemes banget dan pengen remes-remes mereka? Apakah ini karena manusia sebenarnya jahat? Tunggu dulu. Jadi, ternyata ketika kita ngerasain geregetan, itu tuh bukan berarti kita emang pengen bikin mereka menderita. Tapi, kita lagi ngerasain perasaan positif yang sangat kuat. Dan, rasa ingin remes-remes itu adalah cara otak kita nyalurinnya, bikin perasaan kita jadi lebih stabil. Tapi tentunya ini berhenti cuma sampai pengen doang, nggak beneran dilakuin. Nah, perasaan ini tuh namanya Dino-Dimo-Dimorphous Expression. Terima kasih Google Translate. Ya, pokoknya ketika seseorang malah berekspresi nggak sesuai sama apa yang dia rasain. Kayak menangis senang, tertawa gerogi, cuek sama gebetan kita, dan gemes sama sesuatu yang lucu. Oke, oke. Tapi, emang kenapa sih kita ngerasa sesuatu itu lucu? Kalau kata ilmuwan yang satu ini, kita ngerasa sesuatu itu lucu ketika dia punya ciri-ciri kayak bayi, pipinya bulat, mata besar, dan rahangnya kecil. Dan, seberapa lucu suatu benda itu ternyata ngaruh ke perilaku kita. Bahkan ada riset yang bilang kalau kita cenderung mau buang sampah pada tempatnya kalau bentuknya lebih imut. Nggak heran banyak banget barang di sekitar kita yang lucu-lucu. Terus, hal-hal yang lucu juga bikin insting melindungi kita jadi muncul. Dan karena ini, manusia secara nggak sengaja bikin banyak hewan jadi lebih lucu. Padahal nenek moyangnya mungkin malah bisa bikin kita kabur. Sampai sekarang, peneliti ngerasa ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, bisa jadi manusia itu lebih milih hewan yang emang jinak dan nggak galak. Dan kebetulan mereka juga punya ciri-ciri imut. Kemungkinan lain, bisa jadi manusia emang lebih suka hewan yang lucu-lucu. Jadi, mereka lebih mungkin buat diurus dan punya anak yang juga gemes banget. Dan lucunya, ada penelitian yang bilang kalau ngeliatin sesuatu yang lucu-lucu juga bisa bikin kita jadi lebih fokus. Ini mungkin bisa dicoba kalau kalian lagi pusing ngerjain tugas. Oke, oke. Selanjutnya, apalagi topik lucu yang kalian ingin tahu. Dan seperti biasa, terima kasih.